Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mendemonstrasikan cara input assessment rawat inap untuk bagian keperawatan di aplikasi SIMRS ICA-IMR langkah pertama kita ambil data pasiennya terlebih dahulu disini saya contoh menggunakan atas nama pasien disini ya yang rawat inap kita klik disini setelah menu-menunya sudah tampil seperti ini kita boleh scroll ke bawah di bagian perawat atau bidan di nomor 10 ini ada menu assessment RI dewasa nah ini menunya ya nah kita coba buka menunya dengan cara klik tombol tanda panah disini ini adalah tampilan menu untuk assessment RI dewasanya disini ada ID ID disini akan terisi otomatis ketika data assessment RI dewasa ini berhasil disimpan ada tanggal tiba di ruangannya juga nah tanggal dan jam yang ada disini itu defaultnya mengikuti tanggal dan jam yang ada di komputer kita kemudian disini ada note atau peringatan yang bertanda bintang itu wajib diisi ya nah contoh disini kayak keluhan utama disini ada tanda bintangnya berarti kolom disini itu wajib diisi tidak boleh kosong disini ada PPJA atau BPJA atau biasa disebut perawat pelaksananya juga ya nah disini sudah terisi otomatis untuk nama perawatnya berdasarkan mappingan dengan data karyawan yang sudah dimappingkan oleh admin kita lanjut ke bawah nah disini di asal masuk kita bisa melihat bahwa pasien atas nama pasien ini itu asal masuknya dari IGD nah jadi kalau memang pasien dari poli nanti akan ter-checklist otomatis yang poli klinik disini nah dikarenakan ini nama pasien tersebut dari IGD disini asal masuknya otomatis ter-checklist IGD nah dan untuk isian anamnesis tanda vital dan riwayat biosikosio ini mengikuti atau ngelink dari inputan IGD yang terakhir kali jadi inputan dari IGD itu akan ngelink ke data assessment RI dewasa yang ada disini contohnya di bagian anamnesis itu keluhan utama nah disini sudah tertulis demam sebelumnya nah ini dari data IGD kita bisa cek disini ya di nomor 20 ini ada assessment keperawatan IGD kita bisa melihatnya juga disini kita klik ok kita coba lihat untuk assessment keperawatan IGD nya nah disini keluhan utamanya itu sudah di input oleh bagian IGD demam dan riwayat penyakit sekarang nya bla 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 oke nah kita lanjut lagi ke assessment RI dewasa nah jika memang ada tambahan atau berbeda keluhan utama ketika dirawat inap kita bisa menambahkannya di kolom sini juga jadi contoh demam ketika rawat inapnya itu batuk pilek contohnya begitu pun riwayat penyakit sekarang juga nah disini ada 4 kolom yaitu riwayat penyakit dahulu riwayat penyakit keluarga riwayat pengobatan atau operasi dan riwayat alergi nah ini untuk metode penginputannya sama nah disini riwayat penyakit dahulu sudah terisi asma dan TBC nah ini itu menginduk mengacu kepada data rekamedis pasiennya jadi contoh kita menambahkan lagi ya untuk riwayat penyakit dahulunya contoh penyakit jantung untuk keterangan boleh di strip atau kosongkan juga boleh nah disini ketika kita menambahkan data riwayat penyakit dahulu yang ada disini itu ketika pasien tersebut di kemudian hari akan berkunjung lagi ke rumah sakit ini nanti akan tertampil di kolom sini jadi ini berdasarkan data rekamedis pasiennya begitu pun dengan riwayat penyakit keluarga riwayat pengobatan operasi dan riwayat alergi itu sama lanjut kita scroll ke bawah disini ada riwayat biopsikososio nah ini juga sama dari inputan IGD sebelumnya dan dari rekamedis juga ya seperti agama ini agama pekerjaan ini itu dari rekamedis pasiennya defaultnya kemudian disini ada status mental tinggal bersama kita tinggal checklist-checklist saja contoh status mental ketika dirawat inapnya menjadi menyerang kita tinggal checklist disini gitu pun seterusnya kita lanjut ke bagian nomor tiga di tanda vital nah tanda vital disini juga sama yang sudah saya jelaskan di awal tadi untuk tanda vital itu ngeling dari inputan terakhir di IGD jadi contoh ketika dirawat inap keadaan umumnya menjadi berubah contoh menjadi baik kita tinggal pilih saja keadaan umumnya menjadi baik respirasinya berapa nadinya berapa spo2 nya berapa sampai dengan refleks cahaya yang ada disini nah untuk berat badan contoh berat badannya berubah jadi 67 tinggi badannya 1 tetap 164 nah untuk kategori IMT ini akan terisi otomatis dari pengisian berat badan dan tinggi badan kita lanjut ke bagian ke Glasgow koma scale atau GCS nah disini untuk metodenya itu bisa memilih berdasarkan nama ataupun skor yang ada disini jadi untuk GCS ini saya contohkan respon buka matanya itu sepontan berarti untuk sepontan itu skornya 4 seperti ini kemudian saya pilih respon motorik terbaiknya saya pilih melokalisir nyeri atau bisa kita juga klik dari bagian skor yang ada disini nah disini berubah menjadi 5 ya respon verbal saya contohkan berorientasi baik juga nomor 5 nah dari hasil skor yang disini itu akan terjumlah otomatis skornya di bawah sini dan jumlah skor yang ada di bawah sini itu akan menentukan nilai kesadaran yang ada di sebelah kiri disini jadi contoh respon verbalnya tidak ada menjadi skornya satu ya kita perhatikan disini komposmetis disini kita klik nomor 1 maka dia akan berubah nilai kesadarannya seperti itu kita bisa memilih manual juga sebetulnya disini contoh delirium atau apa kita lanjut ke bagian pemeriksaan fisik nah untuk pemeriksaan fisik kita bisa langsung isi saja contoh lingkar perutnya itu saya contohkan 100 cm pemeriksaannya apa bla 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 nah disini ada seksual atau reproduksinya disini sudah terisi otomatis laki-laki nah itu dari data rekamedis dari gender si pasiennya dikarenakan nama pasien tersebut bergendernya itu laki-laki disini akan terisi otomatis laki-laki kemudian sirkumusisi nah disini kita pilih tidak atau ya defaultnya itu tidak kalau kita pilih ya tinggal checklist saja kemudian untuk permasalahan seksual atau reproduksinya kita bisa ketikan disini bla 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 disini ada integumen atau jaringan penutup permukaan nah dari 1 sampai 4 ini metodenya sama yaitu checklist-checklist saja jadi contoh warnanya itu pucat kita tinggal checklist disini itu pun seterusnya lanjut kita ke bagian aspek pengkajian nyeri nah untuk aspek pengkajian nyeri ini kita input berdasarkan Wongbeker Face Scale nah jadi defaultnya itu tidak nyeri angka 0 ini ya kemudian ininya juga terpilih tidak tapi ketika kita contoh bisa memilih berdasarkan kita bisa mengklik tombol wajahnya yang disini ya kita klik nah maka disini akan otomatis terpilih ya nah ketika terpilih ya kolom yang ada di bawah sini itu wajib diisi ada ada tanda bintangnya ya atau lokasi nyerinya dimana lama nyerinya berapa berkurang bila apa memberat bila apa seperti itu nah untuk di bagian sebelah kanannya ini tinggal kita cek list cek list saja lanjut kita ke bagian ke screening giji nah di screening giji ini ada pilihan dari A B sampai dengan C nah disini kita akan menentukan total score yang ada disini jadi contoh di bagian A apakah pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan selama 6 bulan terakhir kalau pilih defaultnya itu pilihnya tidak atau skornya itu 0 tapi kalau kita memilih tidak yakin atau yang skornya 2 kita cek list disini maka total score yang ada disini akan otomatis terisi 2 nah untuk bagian B dan C itu hasil skornya bertambah 1 jadi kalau kita cek list maka akan bertambah 1 lagi yaitu menjadi 3 kalau kita di bagian C pilih lagi maka akan total skornya jadi 4 kita lanjut ke bagian kebutuhan edukasi nah kita sama disini kita tinggal cek list saja untuk bicaranya normal default kalau memang gangguan bicara kita bisa cek list kemudian ada kolom untuk pengisiannya disini lanjut lagi ke form discharge planning nah untuk discharge planning ini bisa kita lihat juga disini untuk keterangannya jika satu jawaban ya maka pasien memerlukan perencanaan pemulangan khusus nah jadi kalau defaultnya kan disini tidak ya jadi kalau memang kita nanti dipilih ya maka data perencanaan pemulangan khusus yang ada di bawah sini itu kita wajib checklist salah satunya jadi harus ada yang di checklist lah gitu jadi contoh bantuan medis di rumah atau home care kita checklist latihan fisik lanjutan kita checklist seperti itu lanjut kita bagian ke bagian screening status fungsional nah disini hampir sama kayak di gcs tadi ya disini kita bisa memilih berdasarkan dari namanya saja jadi contoh untuk di bartel index ini indikatornya hasil skornya 1 yaitu kadang-kadang tidak terkendali 1 kali minggu seperti ini kita tinggal pilih-pilih aja seperti ini nah untuk total skornya kita bisa lihat di bawah sini yaitu total skornya kita sudah pilih menjadi 6 disini ya total skornya nah total skor yang ada disini itu akan menentukan data yang ada di bawah sini jadi contoh skornya kita tinggikan saja disini ya menjadi 10 nah jika memang total skornya 10 yaitu memerlukan bantuan sedang nah ini akan terpilih otomatis ya dari 9 sampai 11 itu perlu bantuan sedang seperti itu kita bisa mengisinya juga disini bla 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 kita lanjut ke pengkajian resiko jatuh nah ini juga sama persis kayak di gcs tadi untuk pemilihan skornya kita isi kita bisa pilih berdasarkan namanya ataupun hasil skor yang ada di samping sini nah ini untuk total skornya ada disini 8 nah total skor yang ada disini itu akan menentukan derajat resiko jatuh yang ada di bawah sini jadi kalau untuk total skornya disini 8 yaitu berarti resiko sedang disini 6 sampai 13 nah dari skor yang ada disini itu akan menentukan juga untuk intervensi resiko jatuh yang ada di bawah sini jadi kalau kita pilih skor 0 sampai 5 resiko rendah kita klik nah disini maka akan tampilnya juga berbeda data-data yang di checklist juga berbeda nah defaultnya ini terchecklist semua kalau memang tidak di checklist kita tinggal unchecklist saja disini oke kita lanjut yang terakhir itu untuk diagnosa keperawatan ada di tombol pojok kanan bawah disini ya kita klik nah kita langsung cari saja di kalau pencarian diagnosa disini kita coba cari semua nah disini saya contohkan diagnosa keperawatannya itu nyeri kronis kita klik tombol tanda panah disini untuk memasukkannya maka datanya akan muncul seperti ini nah kita tinggal isi-isi aja klik dua kali isi klik dua kali isi klik dua kali isi dan seterusnya jika memang sudah terisi nanti kita tinggal simpan saja disini data berhasil disimpan kita close nah setelah data sudah terisi semua langkah selanjutnya kita tinggal menyimpan data tersebut kita klik simpan jangan lupa untuk memasukkan pin yang sudah kita setting maka akan muncul QR Code yang ada seperti ini ya ini nama perawat yang inputnya oke mungkin itu saja sekian dari saya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati